Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengar, dengarlah gegap gempita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayyub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti dia, menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar kemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dasyat. Yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya, ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Terima kasih.